Intro Di sebalik kelapa sawit dan aliran sungai yang cukup indah ini kira-kira 100 tahun lalu pernah dikatakan wujud sebuah bandar yang dikenali sebagai Silimpopon. Kedudukannya kira-kira 158 km dari bandar Tawau. Dari pekan ke labakan pula, masa perjalanan ke Silimpopon adalah antara 20 minit ke setengah jam melalui jalan tidak berturap dan jalan estet. Menurut sejarah, menjelang penghujung abad ke-19, kuasa besar Great Britain yang sedang berkembang di rantau Pasifik semakin menggunakan kapal wap untuk tujuan awan dan ketenteraan. Maka pada Februari 1903, kerja pemorekan arang batu yang lebih dalam di sungai Silimpopon membawa kepada penemuan lembong arang batu yang disebut sebagai Queen Sim dan dianggap boleh di lembong. Pada tahun 1905 sehingga 1937, bukan sahaja penduduk tempatan, malah kuli dari China dan seluruh rantau Asia termasuk Cepun menuju ke kawasan pedalaman di kawasan timur Laut Sabah untuk mencari nafkah. Silimpopon ketika itu yang berada di bawah pemerintahan syarikat Borneo Utara British telah membangun sebagai sebuah bandar yang paling kaya dan modern hasil daripada kekayaan arang batu yang kedapat di bandar tersebut. Silimpopon juga mempunyai landasan kereta api untuk mengangkut hasil arang batu dan juga sebagai pengangkutan utama penduduk di sana. Token berbentuk shilling dikunakan di bandar Silimpopon ini dan dikelar Silimpopon Token membuktikan kemajuan bandar ini. Tahun-tahun pertama selepas pembukaan operasi lombong sehingga tahun 1908 ditandai dengan masalah. Dengan harapan untuk membuat keuntungan yang cepat, arang batu itu mula-mula dilombong menggunakan kaedah perlombongan terbuka. Tetapi selepas beberapa ratusan arang batu yang diperolehi, kawasan perlombongan tersebut dipenuhi dengan air. Bukan itu sahaja, satu lagi masalah di Borneo Utara pada ketika itu ialah penduduk yang jarang dan menyebabkan kekurangan sumber tenaga buruh. Maka, lokasi terpencil seperti Silimpopon ini dikekang oleh peraturan hierarki Eropa sehingga menimbulkan kekecewaan terhadap pekerja lombong yang merupakan sebahagian besar tenaga dari China sehingga tercetusnya keganasan dan pemberontakan kerana tidak persefahaman. Pada September 1906, seramai 260 orang warga China telah mengepung sebuah rumah di mana pengarah lombong telah bersembunyi sehingga memaksa residen British untuk memuliskan keamanan dan ketenteraman dengan tentera polis dari Tawau. Menjelang tahun 1925, syarikat perlombongan mula mengalami masalah. Permintaan arang batu mula berkurangan akibat kapal WAP yang beransur-ansur menggunakan tenaga minyak. Untuk mengekalkan daya saing lombong, syarikat perlu membeli mesin pemprosesan yang mahal dan meningkatkan kos pengeluaran. Namun kos tersebut begitu mahal. Pada 29 Mei 1931, syarikat perlombongan telah mengalami kerugian. Akhirnya, pengeluaran arang batu di Silimpepon telah ditamatkan secara rasmi pada tahun 1932. Sebilangan besar pekerja lombong yang berasal dari negara luar akhirnya menetap di kawasan Tawau dan hal itu membuktikan perkahwinan campur telah berlaku dan kepelbagaian budaya mula terbentuk di Tawau. Selepas kawasan lombong itu ditinggalkan, tapak perlombongan di Silimpepon mula rosak dan ditenggelami oleh hutan tobal. Pada awal 1970-an, tapak itu telah dibersihkan oleh penduduk sekitar. Sehingga ke hari ini, hanya beberapa struktur bangunan dan bahagian mesin masih boleh dilihat di kawasan tersebut. sesungguhnya masih ramai yang kita mengetahui. tentang sejarah Silimpepon. Kita harus menambil berat tentang sejarah kita kerana Sabah mempunyai salah satu sejarah yang paling unik dan menarik di rentau ini.